Ya, pemirsa dan juga ojib, sinergitas antara TNI dan Polri ternyata tidak hanya soal pertahanan dan keamanan negara semata. Namun kedua institusi ini juga kompak dalam hal melestarikan budaya bangsa. Ya, betul sekali Deba. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta para kepala staff TNI dan para pentingginya kompak untuk memerankan tokoh-tokoh pewayangan dalam pagelaran Wayang Orang. Nah, seperti apa penampilannya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah momen-momen ketiga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta para kepala staff TNI seperti Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman, Kasal Laksamana Muhammad Ali dan Kasal Marsikal Fajar Prasetyo memerankan tokoh-tokoh pewayangan dalam gelaran Wayang Orang yang berjudul Pandau Boyong di Teater Jakarta Taman Ismail Marjuki Jakarta tadi malam. Penampilan para petinggi TNI dan Polri ini digelar dalam rangka Hari Darma Samudera TNI Angkatan Laut yang jatuh di tanggal 15 Januari. Tak hanya pandai memerankan para tokoh yang dilakoni, namun penampilan mereka juga menghibur penonton dan tamu yang hadir. Ia membuat pagelaran Wayang Orang ini penuh dengan gelak tawa. Berjudul Pandau Boyong, ia mengisahkan tentang lakon pandauan di mana ketika lima orang bersaudara pindah dari Alengka yang dikuasai Kurawa menuju ke Asinapura. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerankan tokoh Bimasena, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Prabu Punta Dewa, Kasal Laksamana Muhammad Ali sebagai Batra Maduna, Kasal Jenderal Dudung Abdul Rahman sebagai Batra Brahma, serta Kasal Marsikal Fajar Prasetyo sebagai Eyang Abiyasa. Selain menampilkan pejabat utama TNI dan Polri, pegelaran ini juga melibatkan artisan air seperti Coki Sintohang, Marsela Zalianti, Nunung Sri Mulat, dan Putri Khairunisa, serta dibantu oleh 400 keperat lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang serba pesat ini, tentunya jangan sampai meninggalkan budaya luhur bangsa, dimana pada budaya luhur bangsa ini juga masih relevan. Banyak filosofi-filosofi yang tentunya bisa kita peroleh nilai-nilai luhur, nilai-nilai kesatriaan, nilai-nilai kepemimpinan yang ada di filosofi, yang akan diselenggarakan pada malam hari ini. Ada pun makna yang terkandung dalam cerita boyongnya Pandawa ke Asina menjadi pesan moral masyarakat, agar lebih memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila. Bahkan, sosok dalam Pandawa 5 pun relevan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, MC Ardewinata dan Era Anggoro melaporkan.